selamat pagi warga youtube yang berbahagia kali ini kita akan membuat undangan digital menggunakan port point ini adalah undangan yang kelima melanjutkan dari yang kemarin ini adalah tampilan tampilan sebelumnya teman teman sekarang adalah yang kelima silahkan subscribe dulu untuk channel ini supaya mendapatkan filenya juga dan juga nanti kita akan bagi bagikan kita langsung saja menuju pada tutorialnya oke tampilannya seperti ini desain aslinya jadi teman teman kita ambil dalam bentuk potret kita buat dulu slide baru teman teman bisa masuk di desain dengan new dulu lalu desainnya ini nanti untuk modelnya atau ukurannya bisa disesuaikan saja bisa menggunakan widescreen seperti ini tapi nanti akan merubah dari template yang akan kita bagikan ya karena kita menggunakan mode 4 berbanding 3 tapi terserah teman teman nanti kalau mau menggunakan lewat potret ataupun landscape ya kita gunakan 4 berbanding 3 saja dulu oke langsung saja disini langkah pertama kita akan buat dulu background ya tapi sebelumnya supaya warnanya sama sebelumnya supaya warnanya sama teman teman saya sudah siapkan disini bahan-bahannya ada ornamen juga ada polet warna ya kita masukkan semuanya saja supaya lebih cepat kita drag ke dalam powerpointnya setelah masuk disini kita pisahkan dulu ya untuk warnanya oke sudah caranya teman teman kita masuk menu design lalu masuk format background di background disini ada solid ya kita bisa memilih solid seperti ini menggunakan air dropper ya luar biasanya disini kita bisa menggunakan air dropper ini otomatis sama seperti ini tapi kita akan menggunakan gradien ya caranya teman teman ini ada panelnya kita bisa hapus aja ya kita hanya menggunakan dua panel kita gunakan air dropper kembali lalu di klik ya untuk palet warnanya ini juga sama teman teman bisa disini ada recent color ya yang sudah kita klik tadi dan perbedaannya yang ini pilih more color kita turunkan ke bawah oke seperti ini lalu kita tekan oke ya termatis kelihatan disini untuk gradasinya atau gradiennya sudah berada seperti ini dan untuk direksinya teman teman bisa melihat disini ya untuk arahnya baik kiri dan kanan ataupun kanan dan kiri ataupun atas bawah ini bisa disesuaikan seperti ini kita pilih salah satu saja dari kiri dan dari kiri atau dari bawah menuju ke kanan itu sesuai selera saja ya oke setelah itu sebentar kita pilih dulu nah seperti ini setelah itu kita buat sebuah rectangle tool masuk menu insert lalu kita gambarkan saja seperti ini kita ambil disini kita ambil disini setnya warna putih lalu outline nya kita buang ya menjadi outline kira-kira seperti ini kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita buat sebuah garis dengan warna garis dengan warna emas ya caranya kita bisa menggunakan shape tool disini seperti biasa kita pilih gradient ya lalu yang gradasinya ini kita gunakan warna emas ya seperti hal yang tadi kita pilih disini ya ini sudah tersedia kalau teman-teman belum tersedia nanti bisa ikut saja di warna yang sebelah sini saja kalau misalkan mau ditambah teman-teman tinggal di klik dari area bawahnya ya seperti ini lalu eyedropper kembali dibuat silahkan untuk warnanya disilangkan ya supaya terlihat menjadi gradasi seperti ini kalau misalkan warnanya supaya lebih kreatif jadi tinggal kita ditambahkan saja secara zigzag ya supaya warnanya pun menjadi lebih kreatif itu terserah teman-teman saja oke ini sudah seperti ini sepertinya kurang besar sedikit Iya kalau sudah sekarang tinggal kita masukkan dulu ini untuk patternnya ya simpan dulu posisinya di sebelah kanan kita buat dulu pattern ini untuk lainnya masih ada kita gunakan no line dulu atau outline ya kita buat sebuah eh pattern menggunakan eh garis ya menggunakan rectangle tool seperti ini kita perkecil saja dulu oke kalau sudah kita buat warnanya ini gunakan solid lalu kita pilih eyedropper lalu teman-teman sekarang kita pilih disini warnanya menjadi agak biru-biruannya jadi supaya lebih kontras juga jadi teman-teman sekarang silahkan di duplikat ya caranya bisa menekan kontrol lalu di drag ke sebelah kanannya seperti ini oke supaya lebih cepat teman-teman tinggal di drag kembali ya lalu di geser lagi menggunakan kontrol di sorot ya sorot kembali lalu menggunakan kontrol kembali seperti ini sorot kembali lalu menggunakan kontrol tinggal diulangi saja teman-teman menjadi sebuah kelipatan ya Iya sepertinya digesernya bebas Oke seperti ini kita sudah punya sebuah garis-garis atau pattern caranya semua diseleksi dulu supaya kerapatannya bisa diatur kita bisa masuk menu formatnya di menu format sendiri ada lain kita pilih distribute horizontally atau perataannya ini terpisah karena warna putihnya ini jangan diambil ya ayah ini jangan diambil hanya garisnya saja kita pilih lain kembali lalu kita pilih distribute oke seperti ini eh sudah kelihatan garisnya sudah menjadi rapih teman-teman kita bisa hapus sebagian oke kalau sudah sekarang tinggal kita menuju ke sebelah kanannya caranya yang ini kita drag Oke menjadi terduplikat ya kita buang warna putihnya ini keambil setelah itu kita coba rubah ini menjadi lebih kurus atau lebih tipis ya di sini ada menu white ini 0,9 poin kita masukkan tiga misalkan tiga poin oke masih kurang tipis atau kita masukkan dua poin saja sepertinya oke sudah setelah itu teman-teman kita bisa di grup ya mengandang menggunakan ctrl G setelah itu kita drag dulu sambil menekan sip oke di sini sudah ada ya tetapi memang eh kita angrup dulu ini belum terisi semuanya teman-teman bisa di drag saja seperti ini oke ini belum rapih ya lakukan hal yang sama seperti yang tadi oke jangan sampai eh lain atau garis yang lainnya terambil ya jadi hanya ininya saja oke sudah aman lalu pilih format pilih lain kembali pilih distribute vertikali yang sekarang ya oke ini sudah sama semua tinggal kita grup saja lalu kita eh untuk itunya jaraknya disesuaikan oke ini kita sudah punya ke warnanya kita rubah menjadi sebuah gradasi ya tapi disini ada gradient yang ini kita buang saja kita buat hanya dua ya kita pilih untuk warnanya yang ini sama dengan yang tadi yang ini juga sama kita pilih warna biru dan di area tengah disini teman-teman kita bisa klik ya lalu untuk transparansi transparansinya kita tambahkan kelihatan transparansinya sudah ada dan kita pilih Direction ya disini ada Direction nya masih dalam posisi linier oke setelah itu yang ini juga kurangi ya jangan sampai terlalu mendominasi yang ini juga sama kita kurangi Oke seperti itu kira-kira ya ya oke setelah itu teman-teman sekarang tinggal kita memasukkan dari eh motifnya ya disini kita keataskan dulu klik kanan bring to prone ya kita simpan di sini tidak apa-apa untuk keluar garis juga karena berdasarnya nanti ketika diekspot menjadi png itu tidak ada masalah ya Oke kita rotasikan kembali Iya kira-kira seperti ini kalau sudah tinggal area untuk prem ya untuk fotonya Iya sekarang tinggal kita buat lingkaran premnya caranya yang ini bisa di duplikat teman-teman setelah itu kita masuk format lalu ada edit save change lalu disini ada lingkaran ya kita pilih basicnya lingkaran terpilih saja dan untuk eh formatnya ukurannya kita samakan karena lingkaran itu presisi antara panjang dan lebar kita copy-paste itu saja untuk ukurannya tersimpan ya disini untuk pil kita ganti menjadi no pil dan untuk solid kita ganti menjadi gradiennya kita bisa pilih warnanya seperti yang tadi sebenarnya ini sama-sama saja ya sebenarnya tinggal kita klik saja disini ada sudah ada warna yang tersedia yang tadi kita sudah pilih ya teman-teman jadi tinggal di pilih saja kita perbesar untuk ukurannya kira-kira seginilah kira-kira Oke kalau sudah sorry yang ini kita duplikat dulu ya simpan di luar kita masukkan dulu foto dari calon mempelainya ya caranya teman-teman supaya nanti menjadi template ya kita harus membuat dulu placeholder ya kita masuk menu view setelah itu kita masuk slide master Oke memang agak lumayan ya membuatnya kita delete lalu kita pilih insert sorry kita slide master lalu ada insert placeholder kita pilih picture ya Oke kita gambarkan di drag disini ini ini bentuknya masih dalam kotak ya jadi kita berubah menjadi lingkaran caranya format lalu ada edit set ceng lalu ada lingkaran seperti ini Oke kita samakan dulu ya untuk lingkarannya untuk ukurannya ya seperti ini sudah menjadi kotak ya presisi kalau sudah kita pergi ke slide master kembali lalu close master interview ya Oke sekarang kita cari disini di new slide ya ada konten titel Oke disini sudah ada teman-teman jadi nanti untuk penggunanya kita tinggal klik saja kita cari fotonya dimana sudah ketemu sekarang kita klik dan kita insert ya otomatis ketika di insert ini bentuknya sama ya dengan bentuk awalnya kita kontrol X Oke kita pastikan disini ini sudah sama dengan bentuk awal ya dari jadi bentuk fotonya masih dalam bentuk presisi ya Oke setelah itu teman-teman yang di luar yang ini kita klik kanan lalu kita bring to font jadi simpan di atas ini juga sama Iya kira-kira seperti ini jadi untuk varianya silahkan teman-teman berkreasi saja bagaimana bagusnya dengan seleranya masing-masingnya Oke ya kurang lebih seperti ini setelah itu tinggal kita masukkan teks ya caranya sama insert lalu save lalu ada textbook kita drag saja disini dipenuhi dengan tulisan supaya lebih mudah admin disiapkan ya disini untuk tinggal copy Oke sorry nah disini ada tadi sudah ada tinggal kita edit text lalu kita pastikan kita masuk di kontrol A lalu kontrol E ya kita perbesar yang dibawah disini untuk nama jalannya terus yang di atas disini untuk tulisannya ya caranya teman-teman kita ambil dulu semuanya untuk warna emas dan tulisan shape kita kasih warna putih dan dead ya shape dan dead maksudnya kita kasih warna putih kita eh kasih jenis font yaitu namanya serabi script ya jadi teman-teman silahkan nanti di download aja untuk tulisannya namanya serabi script ya kita delete kita sesuaikan dulu untuk ukurannya Iya yang ini kita perkecil sepertinya untuk tulisan tidak usah terlalu banyak dijelaskan ya teman-teman jadi teman-teman bisa mengikuti saja disini untuk namanya saya menggunakan bah serib ya bukan bah surib bah serib disini kita bol oke ini juga sama kita bol terus silahkan di ati ya jadi tulisannya seperti ini teman-teman sekarang tinggal kita masukkan sebuah lingkaran saja ya kita bisa di drag kita perkecil dulu lingkaran untuk area eh setelah nama ya kita kasih dulu untuk warnanya yang ini kita format lalu edit set ceng lalu kita pilih sebuah lingkaran untuk eh besarannya tinggal disamakan saja oke setelah itu kita perkecil sambil menekan sip ya teman-teman lakukan sekali lagi kita gunakan sip setelah itu silahkan di drag menggunakan kontrol sorot tidak kembali lalu sorot kembali lalu drag kembali Oke sedikit lagi sorot kembali di drag kembali ya silahkan semuanya disorot lalu ada Oke sorot dulu atau di blog ya kita pilih alijen origin tali Oke kalau sudah naikkan ke atas sedikit kita kasih bayangan caranya disini ada format set lalu ada efek ya lalu ada shadow kita pilih presetnya Oke buat segitu saja sudah kelihatannya dari efeknya dan sentuhan terakhir kita masukkan sebuah garis ya yang ini ukurannya kita kasih satu misalkan Oke kita simpan diantara tanggal Iya kita duplikat dulu sorry ini soalnya kecil ya jadi memang agak sulit kalau bentuknya kecil iya kurang lebih disini kita perkecil 0,3 seakan supaya tidak terlalu kecil kita drag setelah di drag sekarang tinggal kita duplikat ya disini yang tulisannya kita duplikat dulu di control A dan setelah itu kita masukkan disini ada penama-namanya ya saya kita masukkan untuk your crunch kita pastikan oke terganti jenis fontnya menjadi bahan serif kita perkecil yang ininya kita simpan oke kita bisa disesuaikan dengan saja setelah itu kita di drag ke sebelah kanan kita masukkan untuk tanggalnya ya yang tadi bisa di tempatnya yang ini kita di drag kembali terakhir kita masukkan jamnya jadi jam 5 sore ya untuk resepsinya luar biasa luar biasa untuk resepsi ini jam 5 sore ya seperti ini oke dan yang terakhir kebanyak terakhirnya ya jadi tinggal menyesuaikan saja ya teman-teman tinggal diperbesar ininya dan untuk motif bunganya tanjolkan sedikit oke jadi memang teman-teman teman-teman terkadang komplain ya dengan tutorial yang lama tapi lebih banyak komplain juga kalau tutorialnya eh apa kurang jelas jadi terkadang admin juga bingung ya harus bagaimana gitu lama di komentar eh sebentar pun di komentar tapi tidak apa-apa sebagai bahan admin untuk belajar oke kita coba tekan sip F5 ya ya inilah hasil dari undangan digital menggunakan poroin silahkan di laksanakan nanti bahan-bahannya akhirnya kita akan bagikan Oke terima kasih salam rumah toread